Halo pemirsa Lampung Post, inilah Lampung Post update kali ini. Uni Eropa menyuruhkan Israel untuk membuka jalur penyeberangan tambahan, sehingga lebih banyak bantuan dapat mencapai Gaza. Dilansir mediaindonesia.com, Uni Eropa telah meminta Israel untuk membuka penyeberangan tambahan selain koridor maritim Siprus, sehingga lebih banyak bantuan dapat mencapai Gaza. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, yang mengatakan melindungi dan membantu warga sipil harus menjadi tugas nomor satu bagi Israel di jalur Gaza. Ia mengatakan pesan itu setelah pertemuan virtual dengan para Menteri Amerika Serikat mengenai koridor maritim baru untuk bantuan ke Gaza. Rencana pelabuhan bantuan Gaza yang dibangun Amerika Serikat disebut tanda kelemahan dunia internasional menghentikan invasi Israel. Itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Kalamart. Menurut dia, penyaluran bantuan ke Gaza yang dilanda perang dengan membangun pelabuhan atau melalui bantuan udara merupakan tanda ketidakberdayaan internasional. Ia mengatakan tidak ada seorang pun yang meminta pertanggungjawaban Israel atas blokade pengiriman melalui darat.